selamat berjumpa kembali di channel saya kali ini saya akan memberikan tutorial untuk update citasi google schooler secara otomatis pada kesempatan yang lalu saya sudah membuat tutorial tutorial yang ini pasang citasi google schooler pada OJS dan bentuknya seperti ini ini berupa gambar di google schooler di screenshot kemudian ditempelkan disini dan ini sangat menyusahkan manajer jurnal karena harus setiap saat mengupdate gambarnya nah ternyata ada cara yang lebih efektif yakni saya temukan di channel pak dokter buji yakni setting OJS ini cara menambahkan jurnal metric tanpa plugin jadi beliau menyerapkan di OJS 3 dan saya akan mencoba menerapkannya di OJS 2 saya ini namun sebelum itu silahkan subscribe channel ini dan like serta share oh iya untuk url channel pak dokter muji nanti akan saya sematkan di deskripsi baik kita langsung eksekusi ya jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah kita kunjungi akun atau profil google schooler yang kita miliki di jurnal nah ini nanti url nya akan kita ambil kemudian yang kedua adalah login ke saya pakai chrome kemudian nanti cari spreadsheet ya spreadsheet oke ini spreadsheet nya sudah ada masih loading nah kemudian nah kemudian spreadsheet baru oh disini dia tambahkan kita buat spreadsheet baru dikasih nama misalnya cita si google sekolar atau mau pakai bahasa inggris google sekolar citation oke baik setelah itu tempatkan di pojok sebelah kiri atas ya di sheet atau cell pertama kemudian ketik sama dengan kemudian import kita cari karena ini import html nah ini sudah ada tanda kurung kemudian dikasih tanda ketik atas tanda kutip ya ketik atas kemudian masukkan akun atau profil google schooler ini ini boleh sampai ke belakang boleh sampai j ya karena ini lebih singkatnya sampai j ini copy kemudian masukkan ke ini paste kemudian ditutup dengan tanda petik kemudian dikasih titik koma kemudian ketik table kemudian oh maaf ini dikasih tanda petik dulu kemudian baru table ditutup lagi kemudian titik koma kemudian angka 1 kemudian dikasih kurung nah setelah itu diantar nah ini otomatis citasi dari sini ini di table 1 ini table 1 itu otomatis akan ada di sini dan ini akan secara otomatis ketika ini berubah tambah ada tambah citasi maka ini juga akan berubah lalu bagaimana cara menyematkan klik file kemudian publikasikan di web ini ya setelah sini kemudian eh klik publikasikan nah ini kemudian karena kita akan menyematkan di sidebar ya jadi ini kita klik semakan jadi inilah kode html inilah yang nanti akan kita masukkan ke blog atau di sidebar jurnal nah berikutnya kita masuk ke jurnal 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 manajemen kemudian sistem plug-in dan nanti nanti kita saya akan menyematkannya di atas ini ya setelah mix submission nanti akan saya sematkan citasi dari google scholar artikel-artikel jurnal sesi ini sambil menunggu proses ini kayaknya agak lama kalau sistem plug-in ya kita ubah dulu jadi karena ini nanti akan muncul ya sheet 1 muncul di sana di sidebar nanti yang akan kita pasang ini kita rename saya ganti dengan nama logo scholar oke ini sudah saya ganti kemudian kita siapkan dulu ini publikasikan ke web kemudian karena tadi sudah di publikasikan berarti kan tinggal semakan ini ya oke ini sudah keluar kita bikin sidebar baru jadi generic plug-in kemudian cari custom block custom block manager ini kemudian setting kemudian tambahkan ini add block kemudian saya kasih menu dengan nama citasi jadi yang citation ini yang gambar ini ini mau saya tambahkan lagi yang ini yang ini di non aktifkan ya oke kemudian save setelah itu cancel untuk kembali ke menu block ini oke masuk block plugin setelah itu cari citasi ya ini kemudian baru kemudian di edit oke setelah itu oke ini di klik eh langsung di ini ya karena ini tidak menggunakan ee dini ya sehingga ini kita langsung masukkan disini eh bukan ini ya saya ulang jadi yang di split sheet ini ya ini kita copy oke kemudian masukkan ke nah seperti ini kode html nya tapi bagi kalian yang nanti menggunakan ee tini untuk editingnya biasanya ada tulisan kode html disini klik kode html jadi kebetulan saya tidak mengaktifkan sehingga ee kode html nya seperti ini baik ee kemudian kita simpan ee nah ini sudah muncul disini ee citasi kode html citation kode html ini yang tadi ya muncul kode html ee karena ini ukurannya melebihi ya melebihi maka kita bisa mengaturnya ya kita back dulu kemudian kita atur agar ee ini pas caranya yakni dengan menambahkan disini sebelum ditutup itu width dth width sama dengan misalnya kita buat 150px 150px kemudian kita save kita cek apakah itu alternatif terlalu kecil oke saya back lagi kemudian kita buat misalnya 250px ya kurang sedikit lagi kita coba lagi sedikit lagi tuh berapa ya kira-kira 260 260 oke kurang sedikit lagi oke 265 ya oke ini 265 ini sudah kurang sedikit lagi jadi memang harus memerlukan ketelatenan ya untuk mendapat bisa pas jadi butuh dicoba berkali-kali 29 kita atur juga tingginya biar itu nampak semua baik kita tag sama dengan titik kita buat misalnya 300 tingginya jadi ini lebarnya kemudian ini tingginya ya oke kemudian save kita lihat hasilnya oke jadi ini apa namanya ketinggian jadi kita coba untuk dikurangi lagi 200 oke jadi ini sudah sudah ideal cuma untuk bisa melihat semuanya itu harus digeser-geser jadi kalau misalnya ingin gimana yang pas silahkan nanti dicoba berapa tingginya berapa ribanya gitu ya jadi ini untuk memasang citasi Google Scholar jadi ini kalau misalnya disini berubah maka otomatis yang di sebelah sini juga akan berubah jadi nggak perlu repot-repot lagi membuat seperti ini yang harus update setiap saat bahkan mungkin seminggu sekali ya karena ada perubahan-perubahan citasi di jurnal di maksudnya di Google Scholar baik saya kira itu untuk kode HTML nya sudah saya ini import ini ya format kode HTML nya sudah saya tempelkan di deskripsi saya tuliskan di deskripsi silahkan nanti kalau misalnya masih bingung silahkan di kopas kemudian diletakkan di spreadsheet masing-masing dan jangan lupa untuk spreadsheet ini jangan sampai terhapus karena kalau terhapus otomatis yang ini juga akan terhapus baik saya kira itu tutorial dari saya terima kasih mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih